Viral, video nasihat, Radio Darussalam Nabi SAW bersabda Jika kalian melihat Ada orang yang berjual beli di dalam masjid Ucapkan kepada orang yang berjual beli di dalam masjid tadi Semoga Allah tidak memberikan keuntungan dari transaksimu Nabi perintahkan Orang yang melihat uang berjual beli ini Supaya didoakan, supaya tidak mendapatkan keuntungan Jika engkau lihat juga Ada orang yang bolak-balik dalam masjid Cari-cari mungkin dompetnya Mungkin barangnya, jamnya, atau HP-nya di dalam masjid Hilang Cari sana, cari sini di dalam masjid Maka katakan kepada dia Semoga Allah tidak mengembalikan barangmu Hadis riwayat Imam Tirmizi Ini salah satu adab dalam masjid Jadi kalau kita punya barang, hilang, tertinggal di masjid, sudah Tidak usah dicari-terima kasih telah mengembalikan Begitu juga orang jual beli Kadang-kadang tidak terlihat jual belinya ini Ngerasa, ada orang sambil khutbah jumat Bayangkan Masih bertransaksi online Beli di Tokopedia, Shopee, atau macam-macam Kirim Bertransaksi Khutbah jumat Sudah tempatnya di dalam masjid Waktunya juga memang sudah dilarang dia Bertransaksi Dua sekaligus pelanggaran dia Tambah lagi, tidak usah dapat keuntungan dia Tak berkah Apa yang dia beli, tak berkah Tidak mendatangkan manfaat Keuntungannya pun akan hilang begitu saja Terima kasih telah menonton